Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ngobrol-ngobrol di siang bolong siang bolong apa siang buntung ya bolong tapi tak apalah siang-siang ini di depan kecamatan kita ketemu dengan pelaku usaha untuk kita tanya-tanya pas habis dia memperkenalkan dirinya sebagai apa dan apa yuk kita hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelaku usaha khususnya di kecamatan panongan perkenalkan saya Femi mungkin disini mungkin lebih kenal selain itu alisnya catering jadi usaha saya itu di bidang kuliner bu kebetulan untuk selain catering itu masih berbau kuliner saya juga punya apa namanya ya produk juga selain cateringnya itu ada ayam bakar mungkin di tempat saya yang lebih terkenal tuh ayam bakarnya itu tambel jontor bu Femi ada jontornya ada jadi langsung terbayang itu kalau makan sambel saya itu langsung jontor maka berarti nendang iya bukan nendang lagi pak hancus ngomong-ngomong kenapa itu harus dinamakan sambel jontor sambel jontor iya coba mungkin kalau yang lebih dominan itu karena kita pakai cabainya itu cabai rawit setan gitu jadi asli murni pure itu rawit setan makanya dibilang disebutnya sambel jontor gitu jadi nggak pakai bahan campuran lain kayak gitu bu ngomong-ngomong mengenai produk tadi ya dengan nama sambel jontor udah dihakikan belum? kebetulan belum bu iya tapi untuk sambelnya sendiri untuk legalitasnya itu saya sudah punya PIRT dan halalnya gitu jadi ya aman lah ibu ya tinggal dihakikan saja iya begitu nah baik bapak ibu di luar sana jadi memang sebelum kita hakikan harus wujud dulu nih produknya nah tentang legalitas hakiknya trend itu alhamdulillah di kecangkatan kondongan di sini ada mobil kumis kumis di minggu ketiga di hari selasa setiap bulan itu bu Pemi nanti abis ini harus mengurusin legalitas hakiknya gitu ya iya siap itu hubungan dengan produknya nih bu Pemi kira-kira untuk pengembangan semacam rencana itu kalau untuk rencana sendiri ya berhubung saya ini terbentur di modal pengennya sih punya rumah makan seperti itu tapi memang saya dari dulu itu cita-cita produk-produk saya itu enggak cuma sebatas rumah makan gitu bu jadi pengennya sih cita-cita saya itu seperti ayamnya itu ya itu dikemas gitu jadi biar masuk ke supermarket-supermarket terdekat seperti itu dan untuk alhamdulillah untuk sambalnya sendirikan sudah memang sudah ada legalitasnya tinggal dihakikan saja seperti itu jadi ya memudahkan konsumen-konsumen lain juga untuk mengenal dan membeli produk saya seperti itu lanjut oke bu Femi ya udah berjalan berapa tahun terus pemasarannya udah kemana aja kalau untuk usahanya sendiri itu sudah lebih dari 5 tahun bu itu jadi kalau untuk pemasaran ya awal mulanya ya dari tetangga orang-orang terdekat seperti itu dan pengennya untuk lebih meningkat lagi ya saya bergabung di komunitas kecamatan kanongan ini seperti itu ya memang untuk bergabung di komunitas komunitas itu kita untuk membantu link ya iya betul masalah tentunya binaan dinas juga ya dinas kooperasi bu bu untuk dari dinas seperti apa penampingan disamanya adakah yang sudah dirasakan ataupun harapannya apa aja kalau untuk untuk fasilitas dan manfaat yang sudah saya terima dari dinas kooperasi itu ya banyak ya sih ya semacam pelatihan-pelatihan dari yang awalnya saya awam gak paham untuk teknis-teknis penjualan market gitu dan packagingnya untuk apa namanya segi legalitasnya terus banyak lagi lah manfaat-manfaat yang sudah saya terima dari pelatihan-pelatihan dari dinas tersebut harapan saya sih sebagai pelaku usaha mikro kami-kami ini apa ya dinas-dinas itu lebih fokus kepada kami bagaimana sih sosialisasi mengarahkan gitu agar pelaku-pelaku usaha seperti kami ini mengerti dan banyak pahaman manfaat-manfaat fasilitas yang ingin diberikan dinas kepada kami seperti itu jadi semacam legalitas halal Aki PIRT seperti itu khususnya kami yang bergerak di bidang kuliner itu sangat membutuhkan sekali seperti itu Pak PIRT 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 Terima kasih.